Ya pemirsa, kondisi jalan lintas Tembesi Sarulangun tepatnya di Simpang Karmeo hingga Simpang Jepaga, Bupaten Batanghari. Setiap harinya kerap terjadi kemacetan total. Hal ini akibat angkutan batu bara yang kerap memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Inilah kondisi aktivitas jalur lalu lintas yang mengalami lumpuh total dan tidak bisa dilalui kendaraan. Bahkan kendaraan roda dua sekali pun juga sulit melewati jalur lintas tersebut. Para sopir angkutan batu bara tampak lebih memilih memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan. Akibatnya aktivitas kendaraan pun terhambat hampir setiap harinya. Saipul, salah seorang warga Batanghari yang setiap harinya melintasi jalur lintas ini, menuturkan kemacetan seperti ini sudah menjadi pemandangan setiap harinya di antara Jebak dan Karmeo. Ini akibat kantong parkir yang diabaikan oleh para sopir dan angkutan batu bara parkir di bahu jalan. Berapa kali sering terjadi, Bang? Sering? Sering, hampir. Hampir hari lah. Kemacetan parah ini, Bang? Iya. Ini tidak bisa lewatnya, berarti ya? Tidak bisa. Maksudnya, Pak, ya. Apa penyebabnya, Bang? Karena ada parkir di bahu jalan. Batu bara? Iya. Jadi, apa kantong-kantong parkir tidak di isinya? Tampaknya tidak ada, tidak di isinya, Bang. Di bahu jalan, ya? Jalan lurus, selama ini. Setiap hari berarti kayak gini, Bang? Iya. Akibat kelumpuhan tersebut, kendaraan roda 4 yang melintas mengalami kemacetan hingga 5 km. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. 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 Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.